ya assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita masuk ke pertemuan terakhir ya kita akan membahas jenis-jenis sengketa bisnis sedikit saja kawan-kawan disini ada beberapa jenis sengketa bisnis ya ada sengketa niaga nah kalau sengketa niaga ini banyak sengketa-sengketa seperti perjanjian hubungan-hubungan perdagangan ya kemudian ada angkutan umum ya angkutan-angkutan yang terdapat sengketa kemudian ada sengketa perbankan seperti nasabah yang tidak memulangkan uang ya hutangnya kemudian sengketa keuangan pinjam-meminjam kemudian ada sengketa investasi sengketa perindustrian sengketa hak cipta ada sengketa konsumen kemudian ada sengketa kontrak ya ada sengketa tenaga kerja kemudian ada sengketa perdagangan publik kemudian ada sengketa properti ya nah ini jenis-jenis sengketa yang selalu ada di dalam hukum bisnis jenis-jenis sengketanya ya nah sengketa bisnis ini banyak sekali diselesaikan melalui dua alternatif alternatif pertama itu dengan litigasi ya kalau dengan litigasi itu pasti dia jalurnya peradilan nah kalau dia alternatif dia di luar pengadilan ya nah ada yang litigasi ada yang alternatif jadi berbeda ya kalau yang litigasi ini melalui pengadilan umum pengadilan agama pengadilan niaga ada tiga pengadilan ya tunggu tunggu kawan-kawan mohon dibuka kameranya nah ini tadi ya peradilan umum kalau peradilan umum itu ada di pengadilan negeri ya peradilan umum ada di pengadilan negeri kalau ada sengketa bisnis seseorang tidak bayar hutang ya kawan prestasi pingkar janji nah itu bisa dimasukkan ke dalam pengadilan umum ya nah kalau pengadilan agama ini biasanya dia masalah sengketa yang berhubungan dengan hubungan suami istri dengan hubungan suami istri seperti harta gonogini ya waris hibah ya itu masuk dalam pengadilan agama nah kalau pengadilan niaga ini seperti sengketa-sengketa hukum bisnis yang hukum bisnis yang seperti franchise ya franchise kemarin itu ada mereknya diambil Ruben Onsu ya untuk merek Bensu kemarin itu ada ada sengketa itu di pengadilan niaga perusahaan yang mau pilot juga ya seperti Sariwangi eh Sariwangi itu pilot dia di pengadilan niaga nah ini jadi prosesnya pengadilan litigasi ini nah kalau sengketa alternatif ini dia di luar pengadilan ya jadi dia gak perlu masuk ke dalam ranah pengadilan hukum ya dia seperti arbitrase kemudian ada negoisasi mediasi konsiliasi penilaian ahli nah ini ya penyelesaian sengketa bisnis ini prosesnya itu ada mediasi para pihak kalau arbitrase ini arbitratornya yang jadi penengah kalau litigasi yang mutus hakim ya jadi ada tiga jenis ya mediasi itu para pihak yang mutusin arbitrase itu arbitratornya litigasi itu hakimnya kemudian prosedurnya kalau mediasi informal kalau arbitrase dia dia semi formal ya kalau litigasi pasti formalitas karena di pengadilan litigasi nah jangka waktu penyelesaiannya mediasi itu sampai 6 minggu ya arbitrase sampai 6 bulan litigasi 12 tahun panjang ya jadi proses pengadilan itu panjang tidak ada yang cepat biaya pasti lebih mahal pengadilan litigasi nah kemudian aturan mediasi ini tidak perlu karena kita sepakatan aja ya sepakat untuk damai kalau arbitrase semi formal dia minta ganti rugi pasti kalau litigasi pasti hukuman ya karena pengadilan pengadilan pasti berbicaranya hukuman kemudian publikasi publikasi ini bersifat pribadi untuk litigasi terbuka untuk umum hubungan para pihak kooperatif kalau dalam mediasi ya harus kooperatif jadi harus sama-sama lapang dada ya harus sama-sama terbuka kalau dalam arbitrase biasanya dia bermusuhan berlawanan dalam litigasi juga berlawanan jadi fokus penyelesaian ada yang menuju masa depan kalau dalam mediasi menyelesaikan masalah ya bagaimana ke depan kalau arbitrase ini melihat bagaimana yang lalu-lalu sudah dilewati kalau litigasi ini ya sama ya melihat masa lalunya juga dipanggeng lalu bagaimana baru diadili kemudian cara negoisasi kalau dalam mediasi ini kompromi berdua cari jalan tengah penyelesaian ya bagaimana bisa diselesaikan kalau arbitrase ini sama-sama keras mempertahankan prinsip jadi yang A tidak ngaku punya hutang yang B membuktikan bahwa dia punya hutang jadi sama-sama keras litigasi juga sama ya sama-sama keras jadi memang model penyelesaian sengketa ini kalau mediasi ini benar-benar tidak mau ribut ya benar-benar kalau bisa damai cari solusi kalau arbitrase ini dia di tengah-tengah ya dia mirip mediasi dia mirip juga pengadilan kalau pengadilan ini benar-benar keras dia benar-benar di hakim yang memutuskan bahwasannya kalau memang salah dihukum nah ini keras jadi ada tiga jalur mau memakai mediasi kekeluargaan boleh masuk pengadilan litigasi lewat hakim boleh kemudian kalau mau semi mediasi diarbitrase boleh suara saya jelas nggak jelas pak jelas ya kemudian dalam komunikasi kalau di mediasi ini memperbaiki yang lalu dalam arbitrasi itu menghadapi jalan buntu di pengadilan juga menghadapi jalan buntu kalau hasil yang ingin dicapai dalam mediasi ini sama-sama menang jadi nggak ada yang kalah dan menang arbitrasi masih bicara kalah dan menang pengadilan juga masih berbicara kalah dan menang kemudian pemenuhan dengan rela ditolak dengan perlawanan kalau mediasi dia dengan rela diterasa ditolak dengan perlawanan kalau di pengadilan ditolak dengan segala cara nambahnya sengketa pasti saling menolak kemudian suasana emosi kalau di mediasi ini bebas emosi nggak boleh pakai emosi jadi harus sama-sama legowo kemudian kalau di di arbitrasi ini masih pasti ada emosional kalau di pengadilan lebih bergejolak pasti emosional karena saling saling mengarang ngada-ngada saling mau menang sendiri pasti di pengadilannya nah ini model-model sengketa bisnis melalui proses mediasi arbitrase dan litigasi jadi bisa dipilih ya sebenarnya ya semuanya bisa dipakai kalau kita mau menyelesaikan sengketa bisnis itu lewat mediasi dulu mediasi nggak ketemu jalan jalan buntu baru kita ke arbitrase arbitrase masih nggak bisa selesai baru kita ke pengadilan di pengadilan inilah terakhir yang mutusin siapa yang benar-benar terbukti bersalah ada contoh jadi gimana nasib investasi emasku ini dia dia udah investasi tapi hilang nggak jelas jadi harus sama-sama jangan pada lari harus jelas dia udah berani bisnis ya tautanya investasinya nggak ada ya seperti orang mau naik haji sekarang ini ya investasi sudah masukin dana dana haji tapi tau-taunya uang haji nggak bisa cair nggak bisa di berangkatin ya ini juga ada problem nih tahun 2013 PT EA mengeluarkan surat pemberitawan kepada nasabah terkait adanya gagal bayar dikarenakan mengalami ras ras dikarenakan efek investasi bodong perusahaan emas perusahaan mengimpun dana dari nasabah untuk membeli aset berupa properti hingga kini aset yang dibeli tidak ada nah ini ya perusahaan bodong ya perusahaan melakukan investasi di bidang properti namun menyatakan gagal bayar karena perusahaan emas yang diinvestasi tersebut kabur perusahaan juga tidak memiliki izin untuk mengimpun dana oleh Bapak PAM maupun OJK perusahaan hanya berdasarkan SIUP surat izin usaha perusahaan nah jadi perusahaan ini dianggap bodong ya dia cuma punya surat izin tapi enggak ada izin Bapak PAM dan OJK akhirnya sengketa ya sengketa direksi PTEA mengadakan pertemuan dengan nasabah untuk menyelesaikan investasi mediasi di orangnya tidak ditepati karena class flow tidak mencukupi dan hingga kini bayi bunga maupun uang pokok nasabah belum dibayar nah ini ya ini jadi sengketa nasabah juga melaporkan tindak pidana ini penipuan 372 dan 378 dengan ancaman 5 tahun ya kita investasi uang emasnya enggak enggak cair ya nah PTEA ini gagal bayar karena mengalami RAS RAS ini keadaan memaksa ya perlu ada pembuktian terhadap post major ini ya keadaan memaksa selama proses pengadilan berlangsung nasabah dirugikan setelah diputus pengadilan belum tentu juga putusan akan memuaskan kedua belah pihak terutama nasabah ya memang kalau bisa dimediasi biar gimana mulangin uang nasabah kadang di pengadilan juga ya kalau kita udah pengadilan udah melihat bahwa si perusahaan itu udah gak bisa bayar ya mau diapain nasabah juga gak bisa dipulangin uangnya jadi cuman diputus perusahaan bersalah gitu aja nasabah harus lebih hati-hati terhadap investasi kerjasama pemerintah harus lebih proaktif mengantisipasi dan memberantas perlaku investasi bodong baik melalui sistem maupun undang-undang ada di pasar modal Indonesia ini ya sistemnya pemerintah mengeluarkan izin kepada PT Sentral Efek Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian namanya PT KSEI ya sistem penyelesaian transaksi efek repo yang dinamakan fasilitas instruksi transaksi repo fasilitas instruksi penyelesaian transaksi repo ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk melaksanakan teknis transaksi repo dengan adanya fasilitas instruksi penyelesaian transaksi repo maka setiap transaksi repo harus dilaporkan sehingga dapat meminimalisir potensi kecurangan transaksi repo saat ini KSEI juga sama-sama dengan OJK melakukan pengembangan infrastruktur repo nasabah ya nasabah menerima bunga nasabah menerima jaminan saham saham dua dari nilai pinjaman nasabah menerima tambahan jaminan masuk terima kasih menerima selamat menikmati